Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Itel S23 atau S665L ya jadi bisa kita lihat ya pada stiker belakang ini S23 atau S665L jadi kendalanya HP ini kata orangnya enggak tahu kenapa tiba-tiba layarnya gelap ya Oke bisa kita lihat di sini seperti hanya garis saja ya pada pinggirnya atau pada tepi sebelah kanan nah ini temennya seperti LCD nya rusak atau layarnya rusak nah ini ya kelihatan enggak Oke seperti garis di tepinya ini nah ini kita fokuskan dulu ya Oke biar kelihatan kita fokuskan dulu nah ini temennya seperti garis putih tepi ini ya ini hanya garis gitu saja nah ini temennya jadi kata orangnya enggak jatuh enggak apa enggak tahu kenapa tiba-tiba seperti ini ya Oke jadi ini bukan tepinya atau bukan ini ya seperti garis putih gitu aja jadi kendalanya seperti ini hanya ngeheng namun kalau di telepon itu bisa temennya Oke di sini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasi HP Itel S23 yang kendalanya layar gelap atau ngeblank seperti ini temennya namun seperti biasa sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temennya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share janski biar tidak gagal paham ya karena sangat sering sekali ya terjadi pada HP Itel S23 ini temennya Oke langsung saja kita coba temennya kita hidupkan atau kita tekan lama pada tombol powernya jika nanti tidak ada respon kita bisa gunakan metode tombol kombinasi ya Oke kita tekan dulu ini tombol powernya yang lama nanti jika nggak bisa kita tekan tombol power dan volume atas maupun bawah ya Oke ini kita coba kita tekan saja terus Nah ini bisa kita lihat Oke kita tunggu Nah ini bisa kita lihat ya ternyata hanya ngeheng saja seperti ini ya jadi sebelum kalian melakukan metode tombol kombinasi kita tekan dulu tombol power saja yang lama namun jika kita tekan lama tombol powernya tidak ada respon kita lanjutkan dengan tombol power dan volume bawah namun jika tetap saja tidak bisa juga kita tekan tombol power power dan volume atas itu temennya ternyata disini hanya kita gunakan tombol power kita tekan lama dia bisa restart temennya Oke disini sudah tampil ya jadi memang benar seperti kata orangnya katanya juga enggak jatuh enggak tertekan lagi mainan tiktok atau apa ternyata tiba-tiba layarnya gelap seperti itu temennya Oke bisa kita cek untuk tipenya nah ini ya ini adalah Itel S23 atau S665L temenya Oke bisa kita lihat untuk versi Androidnya 11 ya Nah ini untuk tipenya jadi nanti akan kita buatkan tutorial juga ya jadi nanti kita kunci kita riset dan kita buat bypass FRP akun Google nya Oke jadi semoga saja video ini bisa bermanfaat ya siapa tahu HP kalian terjadi seperti ini tiba-tiba ngeblank layar gelap nanti kalian bisa ikuti tutorial ini kalian bisa share video ini ke teman kalian atau saudara kalian siapa tahu HP nya lagi ngeblank layar gelap seperti ini temennya Oke gitu saja temennya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temennya dan bisa kita lihat di sini juga normal ya untuk layarnya kita geser-geser juga normal temennya Oke bisa kita lihat yang ini normal semua Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillaih tawak wabillaih daya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton